Halo guys, kembali lagi bersama gue, Zipoter Indra Nah, kali ini gue mau bahas tentang Tower of Fantasy Dimana gue mendapatkan sebuah item terbaru nih guys Dari SR Rija, yaitu Quantum Clock Quantum Clock sendiri kita bisa untuk kerahkan Yaitu dia memasuki status quantum selama 10 detik Selama itu musuh tidak akan bisa mendeteksi pakaian kalian Dan pemakaiannya akan keluar dari status quantum setelah menyerang musuh Dan cooldown menjadi 120 Hmm, ini cocok banget buat kalian yang pakai Unicorn Unicorn sendiri ya Yaitu Mount, stack ketiga Buat kalian menghindari area dari musuh ya Seumpama kita cari musuh dulu Oke, disini ada Dibange Seltor Mengawan Behemoth lah Wai, ada Adi ya Masih ada Adi ya Oke Nah itu dia, kita gunakan dulu ya Behemoth itu tahu sendiri kan Oh, I see Nah, disini dia menghilang nih Lama kurang lebihnya 10 detik Behemoth nggak bisa melihatkan apa-apa Nah, setelah gua hilang barulah bisa diserang Cuma ya cuma 10 detik doang Kayak gitu guys Gunakan pas tepat dan hitung aja untuk cooldownnya sendiri ya Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini Tentang pembahasan dari Quantum Clock Di Tower of Fantasy Relic SR yang kita milikin saat ini Wow, wadidaw Wow, wadidaw aproveitu Terima kasih.